Polisi menetapkan tujuh orang tersangka dari kasus ketegangan dua kelompok di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu, 25 November 2023. Kapolda Sulutirjen Setio Budianto mengatakan tujuh tersangka tersebut semuanya adalah warga Kota Bitung. Ketujuh tersangka sudah ditahan dan dikenakan pasal yang berbeda. Dari tujuh orang tersangka tersebut, empat diantaranya ditampilkan dalam konferensi pers di Polres Bitung, sedangkan satu orang masih berstatus di bawah umur. Dua orang tersangka lainnya masih dibawa oleh polisi untuk melakukan pengembangan. Lima tersangka ditetapkan pasal pembunuhan yakni pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jenderal Dua Bintang ini mengatakan kelima tersangka diduga kuat melakukan tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang. Mantan Kapolda NTT ini mengaku masih akan terus melakukan pengembangan terkait kasus bentrokan dua kelompok masa di Bitung. Lebih lanjut, Irjen Setio Budianto mengatakan dari dua kelompok masa tersebut hanya satu yang memiliki izin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!